Saya izin rekam ya. Baik, kita lanjutkan belajarnya. Ibu, kita nge-live flagship seperti biasanya. Kita akan membuka tab baru. Ya, kita seperti kemarin. Hari ini kita akan belajar memasang video. Kemudian memasang beberapa bentuk soal yang lain. Kalau kemarin kita sudah belajar memasang soal untuk menjodohkan. Sekarang kita akan belajar dengan bentuk soal memilih. Memasang video dan memilih. Baik, kita akan memasang sekarang. Masuk ke live flagship. Kalau sinyalnya di sana dalam kondisi kurang bagus, boleh juga nanti Ibu mematikan videonya. Sehingga ketika video itu dimatikan, biasanya sinyalnya lebih kuat. Tidak apa-apa. Yang ketiga, kalau masih pakai paket data, itu lebih hemat paket data. Tapi tetap harus fokus. Sekarang kita akan belajar membuat soal membuat lembar kerja dalam bentuk MSW lagi. Biasanya, kita buka MSW kita. Kita buka lembar barunya. Pasas-pasas membuka ini. Pasas-pasas membuka ini. Pasas-pasas membuka ini. Bu Dwi sudah bisa melihat MSW saya, Bu? Sampun, Pak. Sampun, Alhamdulillah. Baik. Ibu, kita juga bisa menyiapkan kertas kita ini ya. Seperti biasanya, layout-nya kita atur dulu. Kita atur biar lebih lebar ya. Marginnya, kita pasang 1,5 semuanya. 1,3 boleh? 1,3 biar lebih lebar ya. Pasita. Oke. Ini kertasnya folio ya. 21 kali 33. Boleh, tidak apa-apa. Nah, ini footer dan header-nya. Kita tetap pasang 1,25. Harus lebih kecil daripada margin ya. Oke. Sudah siap. Nah, Ibu, Bapak, Ibu-Ibu, nanti kita boleh juga memasang di sini. Itu bukan berupa tulisan seperti ini ya. Kita bisa memasang juga tulisan yang kita buat dari gambar lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, saya akan membuka file saya. Nah, di sini. Ini saya punya gambar-gambar yang sudah saya siapkan. Nah, ini gambar-gambar yang sudah saya siapkan. Nanti yang ingin saya masukkan ke dalam LKPG saya. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Ini berupa tulisan. Jadi, ini bisa saya masukkan ke LKPG saya ya. Ini berupa picture, gambar. File-gambar yang saya buat sendiri dengan program Adopt Photoshop. Nanti kalau Ibu Bapak mau, saya berikan. Kalau Ibu-Ibu mau, saya berikan. Ini saya copy. Kemudian saya taruh di MSWD saya. Saya pasang di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kayaknya lebih mudah dan lebih menarik. Kita kecilkan. Kita pilih di Handbag. Baru kita geser. Ini gambar ya. Gambar yang kita buat. Gambar yang kita buat. Kemudian dimasukkan ke MSWD. Kalau ingin gambar yang lain juga boleh. Misalkan kita cari gambar di sini. Nah, ini. Saya sudah banyak menyediakan gambar-gambar. Misalkan kita beri gambar ini, hari mau ini. Boleh ya. Hari mau. Saya masukkan ke MSWD-nya. Biar nanti kelihatan lebih keren ya. Lebih menarik. Nah, ini ada gambar rimaunya. Saya kecilkan. Ingat kalau mengecilkan, klik pojoknya. Nanti gambar-gambar ini saya kirim ke Ibu. Buat kenang-kenangan ya. Nanti bisa dipasang. Kalau kayak gini kan lebih kelihatan hidup. Dilihat lebih menarik. Gantung kesukaan di taruh di sini atau di sini. Kemudian kalau ingin memberi background, memberi background, kita juga bisa mencari background di file yang sudah kita siapkan. Nah, ini background-nya. Saya sudah menyiapkan banyak background di sini. Misalkan saya ingin pakai background yang ini. Background-nya dibuat warnanya agak pudar. Kalau warnanya agak pudar itu kan gambarnya nanti tidak menutupi tulisan-tulisan yang lainnya. Kita kontrol V. Nah, ini kan. Ya. Kita klik di hand text. Nah, seperti ini ya. Kita klik behind text secara belakang. Nah, LKPD kita kan sudah kelihatan lebih keren ya. Jadi background-nya itu disiapkan. Nah, kalau kelihatan seperti ini kan kelihatan sudah bagus ya LKPD-nya. Jadi background-nya ini dibuat warna lebih transparan ya. Yang belakang. Nanti bisa mengatur juga di sini. Klik dua kali, color-nya ini nanti diatur. Warna-warnanya ya. Nah, ini. Bisa diatur di sini juga. Kalau tuh ingin warnanya putih saja, boleh. Warna putih saja juga boleh. Nah, seperti ini boleh. Tergantung selera kita ya. Ibu-ibu silahkan seleranya seperti apa. Kemudian jangan lupa nanti disampaikan di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Atau mata pelajarannya dulu, jangan lupa. Misalkan LKPD. Sekarang kita akan belajar tentang apa ya. Belajar tentang tentang apa. IPA ya. IPA ya. IPA kelas 6 misalkan. IPA kelas 6 tentang adaptasi hewan. Kita geser dulu ini. Kita beli warna yang lain, biar kelihatan lebih menarik. Kita besarkan sedikit. Font-nya bisa diganti, Ibu. Font-nya bisa diganti. Misalkan kita pakai seperti ini. Nah, biar kelihatan lebih menarik ya. Oke. Kurang kecil sedikit. Ya, begitu. Warna juga boleh dirubah, sehingga mungkin biar lebih kelihatan bagus gitu ya. Biar kelihatan lebih menarik. Semakin berwarna, biasanya anak-anak kita semakin tertarik. LKPD, IPA, kelas 6, adaptasi hewan. Nanti ini saya kirim ke Ibu, biar nanti bisa ngedit-ngedit. Janganlah, nanti nggak kreatif nanti malah. Tujuan pembelajaran. Nah, ini dibuat font berbeda. Oke, warnanya dibuat yang lain. Warna yang menarik. Nanti disampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, saya sampaikan misalkan. Dengan mengamati video, siswa mengetahui, memahami. Memahami berbagai macam adaptasi hewan. Kita beli warna yang lain, biar kelihatan lebih menarik. Jangan lupa jaraknya. Paragraph. Ini dinolkan semuanya ya. Ini pilih single. Oke, sehingga jaraknya tidak terlalu panjang. Tidak terlalu renggang. Nah, sudah. Tujuan pembelajaran sudah. Ditambah gambar-gambar, ya tambah bagus. Gambarnya ngambil dari mana? Bisa ngambil dari internet, atau bisa mengambil dari order yang sudah kita miliki. Bu Nesha, jangan keras-keras, Duk. Suaranya masuk ke sini. Nah, ditambah gambar-gambar juga boleh, Ibu. Gambar-gambar di sampingnya. Dia lebih menarik, ya. Saya pakai ini. Ini saya taruh di MSU saya. Selamat datang, Bu Nani. Bagaimana kabarnya, Bu Nani? Di Somboh hujan apa tidak, Bu Nani? Iya, Pak. Saya di Lumajang, Pak. Oh, di Lumajang. Ngabungkan terlambat barusan dari dokter. Sayangnya sakit. Siapa yang sakit? Saya. Oh, jadi dengan sakit. Suaranya juga, enggak. Oh, bisa sakit, Pak. Saya pikir, bulan enggak bisa sakit. Seterang. Kehujanan seharian kemarin di Somboh, Pak. Jadi, Somboh. Saya doakan segera mutasi ke Lumajang aja. Enggak, weh, ke Lumajang. Enggak saya aminkan. Oh, enak, no. Tambah dekat. Boten. Semakin lama, semakin tua. Nanti perjalanannya jauh, kasih. Fisiknya enggak kuat nanti. Banyak, Pak. Guci Alip yang dekat dengan rumah. Oh, gitu. Baiklah. Nah, ini kalau diberi gambar, Ibu Bapak. Ibu-Ibu, diberi gambar, boleh. Kalau ada background-nya, background-nya dibuang. Diklik dua kali. Pilih transparan. Pilih color, baru pilih set transparan. Ini untuk menghilangkan yang putih-putih di belakangnya. Untuk menghilangkan background-nya. Ini kok enggak bisa dibesarkan. Uh, sudah paling besar. Untuk menghilangkan background-nya yang belakang ini, biar kelihatan lebih bersih, klik dua kali gambarnya. Kemudian pilih color, pilih set transparan color. Ditembak yang warna abu-abu. Sehingga putihnya kosong. Lebih bersih, ya. Sudah selesai, ya. Nah, seperti ini tampilannya sekarang. Ya, kalau itu lebih keren. Tujuan sudah. Nah, sekarang kita langkah-langkah pembelajarannya, misalkan. Sudah, berarti langkah berikutnya, mengamati video. Atau dipakai kata-kata lain. Lihat video yuk. Lihat video menarik. Berikut ini. Sebelum, biar lebih paham. Paham, kita lihat video berikut ini, ya. Nah, nanti, Bapak, Ibu, Ibu, kita akan memasang video di sini. Videonya nanti bisa berupa kotak gitu saja. Misalkan kita bisa menggunakan shape ini. Shape. Nah, begini saja. Nonton layar seperti ini, boleh. Jadi, nanti videonya kita pasang di sini. Ya, tapi ini biasa. Nah, yang keren itu, kita cari gambar saja. Kita cari gambar TV. Nah, seperti ini misalkan, atau seperti ini. Atau seperti ini, terserah. Atau seperti ini. Yang penting sudah disiapkan gambar di komputer Ibu Bapak, ya. Misalkan saya pakai yang ini, ya, TV. Saya copy, terus saya masukkan ke dalam ms.wet saya. Kita ctrl V. Di sini. Nah, ini TV-nya sudah masuk di sini. TV-nya jangan besar-besar. Karena nanti tempat soalnya tidak ada. Nonton TV dulu. Nanti kita akan nonton TV. Oke, sudah. TV-nya sudah selesai. Artinya apa? Karena sebelum mengerjakan soal, sebelum mengerjakan tugas-tugasnya, dia bisa melihat video pembelajaran. Ini bagus kalau nanti misalkan LKPD-nya buat pekerjaan di rumah, ya. Bagus sekali. Oke. Baik. Kalau sudah, sekarang baru kita membuat latihan soalnya. Ini tinggal ngopi saja, ya. Dipopi. Kemudian dipaste di sini. Nah, ini. Oke, latihan soal. Latihan... Latihan soal. Kita akan memilih, ya. Pilihlah, pilih, pilih, pilihlah, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Sudah. Nomor satu, misalkan. Nomor satu, misalkan begini. Berikut hewan yang termasuk, adaptasi tadi ya. Berikut perkembang biarkan saja. adaptasi, adaptasi yang sesuai dengan siput adalah... Nomor dua, adaptasi yang dimiliki oleh... Jojak adalah... Oke, misalkan ini ya. Misalkan dua soal dulu. Ingat jaraknya diatur, jangan terlalu rapat, sehingga nanti ada pilihan. Oke. Baik. Jadi, satu, disini ada judul, ada nama pelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada video dulu, disini. Baru disini ada latihan soalnya, ya. Ada yang kurang, Pak? Nama siswa? Oh, ya boleh. Nanti nama siswanya ditambahi, ya. Seperti kemarin. Misalkan kita pasang disini. Mohon maaf, Ibu. Ada sponsor. Oke, kita lanjutkan. Disini kita tambahkan... Biodata, ya. Biodata, ya. Disini kita pasang disini. Kita pasang disini. Bisa tulis isi nama, kemudian kelas, kemudian nomor. Oke, ke tabulasi disini. Klik tabulasi. Kita berisara. Oke. Jangan terlupa, jangan terlalu rapat-rapat, karena nanti butuh memasukkan catanya, ya. Kita berdiri-diri dulu. Nah, begitu. Kita copy saja. Cepat. Kita selesai, ya. KPD-nya sudah selesai. Ini kita buat cepat-cepatan saja. Biar... Biar... Biar menutup waktunya. Nah, ini anggap dua soal. Nanti Ibu, Bapak, Ibu-Ibu, membuat soal jangan cuma dua. Minimal. Nanti latihan soalnya menjodohkan ada... Ada lima. Terus... Untuk soal memilih, ada lima. Oh iya, jangan lupa ya. Ini jangan terlalu kecil. Kita pasang misalkan tiga belas lah. Kita pakai tahoma. Tahoma itu lebih terang. Nah, begitu. Kemudian tempat pilihannya kita beri kotak. Di sini. Kita beri kotak. Nah, di sini ya kotaknya ya. Ya. Pakai warna putih saja dalamnya. Kenapa? Karena nanti kalau anak-anak digunakan offline, itu bisa diisi. Bisa diisi dengan pensil. Kalau diberi warna, nanti isinya sulit. Nah, seperti itu. Sudah. Sudah selesai kita. Engkau sudah selesai, Ibu ya. Pekerjaan kita, LKS kita. Cepat kan? Tidak sampai satu jam. Sudah selesai membuat pekerjaan untuk anak-anak. Kita simpan dulu file. Shift as. Kita masuk ke folder pelatihan live worksheet. Nah, kemarin sekarang kita beri nama latihan membuat live worksheet 2. Kita simpan dulu. Kalau sudah, kita simpan lagi file. Save as. Kita ganti dalam bentuk PDF. Klik. Kita save lagi. Oke. Oke, sudah selesai. Berarti kita sudah punya MS Word dan punya PDF-nya. Kita close dulu, biar tidak berat. Nah, sekarang kita menuju ke live worksheet-nya. Klik. Kita menuju ke mana? Ke sini. Nah, live worksheet. Masih ingat, kita pilih make interactive worksheet. Kita klik satu kali. Kita pilih get start. Memulai. Kita pilih choose file. Memilih file-nya. Bisa PDF, bisa CPG. Bisa PDF, bisa gambar. Choose file. Jangan lupa tempatnya. Di mana kita menyimpan tadi. Kita tunggu sebentar. Kita di pelatihan. Tadi saya simpannya. Pelatihan live worksheet. Nah, ini. Nah, latihan LWS2. Kita open. Oke, sudah masuk. Ini latihan LWS2. Kita upload. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ke dalam live worksheet-nya. Nah, sudah masuk di sini. Seperti biasanya, kemarin kita beri tempat nama siswa. Nama siswanya kita beri kotaan. Nah, seperti ini. Agak panjang boleh. Ya, isinya kalau panjang enak. Nah, baru kelasnya. Kita isi di sini. Baru nomornya. Kalau sudah, baru videonya. Nah, videonya ini. Ibu bapak, ibu-ibu. Di kota I. Yang warna biru ini. Nanti videonya bisa diisi di sini. Setelah itu, ibu bapak tinggal paste link. Link YouTube-nya. Nanti, ibu. Kalau punya channel YouTube. Apa namanya. Sendiri. Bisa ngambil video pembelajaran di channel YouTube. Ibu-ibu. Tapi kalau tidak ada. Saya minta ngambil di channel saya ya. Bisa pakai yang suka matematika channelnya. Atau di Ayu Mendidik. Silahkan dicari pembelajaran yang ada di sana. Atau bapak, ibu punya channel sendiri. Boleh. Jadi, channel saya ada yang ini, ibu. Kalau Bu Nani sama Bu Dwi, saya sudah tahu. Ayu Mendidik ini. Nanti di sini ada video pembelajaran. Bisa dicari. Nah, di sini. Nanti klik videonya banyak ya. Pembelajaran yang bukan IPA dan matematika. Tapi kalau ingin mencari video selain. Yang mencari video IPA dan matematika. Ibu bapak bisa berkunjung ke sini. Suka matematika. Nah, ini channel saya berikutnya. Nah, di sini banyak materi-materi. Ada ini magnet. Ada matematika. Nah, ini. Saya tadi kan adaptasi hewan. Maka caranya ibu bapak. Kita klik video yang akan kita ambil. Klik di sini. Kemudian tinggal meng-copy alamatnya. Nah, ini alamatnya. Yang atas ini ya. Boleh pakai yang ini. Juga boleh pakai yang bagikan ini. Kemudian kita copy yang atas ini. Nah, ini. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Nah, ini di sini. Ini kita paste saja. Klik kanan. Paste. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada linknya yang tadi. Berarti nanti otomatis ini akan ada videonya. Sekarang kita ke sini. Nah, adaptasi yang sesuai dengan siput adalah. Nah, maka kita kotak yang ini. Nah. Kalau kemarin itu kita pakai apa rumusnya? Pakai. Apa ibu bapak kemarin? Join ya? Join. Join. Kalau ini namanya jus. Jus. Misalnya jus gimana ya? Gini ya? Jus. Baru diberi pilihannya. Misalkan pilihannya. Siput itu adaptasinya misalkan mimikri. Ini yang salah ya? Mimikri. Kemudian kamuklase. Ini pilih-pilihan yang salah. Kamuklase. Kemudian, apalagi ibu? Mimikri, kamuklase, autotomi. Yang betul, itu diberi tanda bintang. Kemudian diberi jawabannya. Misalkan jawabannya, ini hibernasi. Di hibernasi. Untuk yang kedua, tinggal copy paste saja. Karena pilihannya dari situ. Untuk yang ini, kita beri kotakan lagi. Kemudian diklik. Di sini, kita paste saja. Nah, dari atas. Cuma jawabannya akan berbeda. Yang ini, kalau jejak itu autotomi. Berarti autotomi-nya diberi bintang. Yang hibernasi, bintangnya dihapus. Berarti sudah selesai. Sudah selesai. Kita coba dulu ini pakai preview. Ini sudah ada tempat nama, tempat kelas, nomor. Kemudian ada videonya enggak ini? Videonya kok belum kelihatan? Nah, ini video sudah kelihatan ya. Ini sudah ada videonya. Tinggal play saja. Nah, keren kan? Ada videonya. Masuk ke dalam video. Oke, kalau sudah. Nah, ini soalnya. Adaptasi yang sesuai dengan siput adalah. Nanti anak-anak klik di sini. Nah, dia memilih jawaban. Siapannya apa? Misalkan autotomi. Ya, klik autotomi. Adaptasi yang dimiliki oleh cecak. Maaf, ini misalkan mimikri. Oh, dia memilih misalkan diberautotomi. Ini selesai. Kita lihat nilainya. Oh, nilainya ternyata 50. Mudah kan? Nah, yang merah ini seperti salah jawabannya. Yang hijau betul. Gampang sekali ya. Jadi, kita sudah sekarang dapat dua ilmu. Satu, memasang video. Yang kedua, memasang soal yang memilih. Kalau kemarin itu menjodohkan, sekarang memilih. Kalau sudah betul, sudah benar semuanya, baru kita pilih tentang. Klik. Oke. Kita bagikan kepada siapapun. Jangan lupa ini. Kemarin ya. Di siapa kemarin judulnya? Misalkan, ini judulnya tentang IPA. Adaptasi. Benjuits Indonesia. Indonesia SD. Grid kelas 6. Ya. IPA adaptasi. Adaptasi. Lewat. Kampun. Matian soal. Usia. 11 sampai 12. Matian soal saja. Yes. Yes. Semuanya kita yes. Kalau sudah kita pilih save. Sudah selesai. Ini linknya ya. Kita copy linknya. Kita bagikan pakai WA bisa. Pakai Google Classroom bisa. Dan lain-lain. Nah, sekarang saya coba kirim ke ibu. Ibu-ibu. Live Voxit. Nah, silakan dicoba hasil latihannya. Di grup kita. Silakan dicoba latihan kita. Silakan dilihat di itu ibu. Tampilannya kira-kira kayak apa ya. Oke. Kira-kira dari penjelasan saya sudah paham semuanya ya. Insya Allah Pak bisa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Begitu. Kalau nanti masih... Rekordnya dikirim ya Pak. Takut lupa. Ya. Rekordnya nanti saya kirim. Nanti dilihat kembali pelan-pelan ya. Sampai di sini mungkin ibu. Tambahan ilmunya. Jangan banyak-banyak. Nanti bingung ya. Ada tambahan dua ilmu tadi. Tiga. Tambah dengan edit-editing video. Nanti gambar-gambarnya saya kirim di grup WA. Kalau mau digunakan. Nah. Nanti bisa dilihat di grup WA-nya. Sudah saya bagikan. Ya. Termasuk MS Word-nya saya bagi. Oke. Berlatihkan nanti di sini. Mohon maaf nanya. Ya. Silakan. Kalau misalnya kita ambil videonya dari YouTube-YouTube link yang lain. Ini pun. Kita ngopi linknya. Beliau-beliau itu maksudnya. Boleh sekali. Tidak apa-apa. Jadi. Nanti begini. Kalau mengambil dari YouTube. Itu boleh diberitahu alamat di bawahnya. Saya pikir itu tidak masalah, ibu. Karena mereka juga berbagi ya. Tapi untuk sementara saya kepingin, ibu. Karena ini masih latihan. Nanti materinya. Who doing kecara kelas berapa? Kelas 4. Kemarin kan buat IPS itu. Bapak, maksudnya biasa saya lanjutkan aja. Oh gitu. Untuk yang selanjutnya. Ya, enggak apa-apa. Nanti ngambil yang IPS dari kelas 4, boleh. Tidak masalah. Kalau bagus. Kalau hasil video ibu sendiri ya. Di channelnya ibu. Membuat. Sudah bisa membuat video kan, bu? Budwi. Belum pernah. Belum pernah ikut pelatihan membuat video pembelajaran? Belum. Oh ya, bisa-bisa ikut. Oke. Baik. Sampai di sini, ibu. Bisa dibuka videonya. Karena ini direkam. Kita akan foto bersama. Nah, ini ibu Dwi. Ibu Ego. Wiji. Ibu Dwi. Ibu Nani. Bisa dibuka videonya. Atau bulan sudah tidur? Pusing saya, Pak. Oh ya, sudah. Bapak istirahat saja ya. Oke. Terima kasih. Baik. Untuk matahari malam hari ini saya anggap sudah selesai. Ada tiga hal yang sudah kita pelajari. Jangan lupa nanti langsung diterapkan, ibu. Biar tidak lupa. Ada waktu. Kalau malam hari ini capek, bisa besok dilaksanakan. Dan lusa ya. Jadi kita ketemu lagi insya Allah malam Jumat. Ada waktu dua hari untuk belajar. Kita bertemu lagi malam Jumat. Untuk menambah ilmu baru lagi. Insya Allah dengan tiga kali kita bertemu membuat levoksin sudah cukup untuk pembelajaran di kelas-kelas. Demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa'atuhu buddhae. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat keluarga di rumah. Semoga sehat selalu. Jumatnya saya matikan. Amin. Amin.